BWF Hadiah turnamen badminton resmi dinaikkan oleh BWF yang mana bikin Antoine Ginting makin kuang sebelum Olimpia de Paris tahun 2024 nanti. Bukan hanya soal hadiah, sesuai dengan keputusan pada November tahun 2023 lalu, BWF juga berkomitmen untuk memberikan poin lebih tinggi di turnamen-turnamen mayor, turnamen yang dipastikan raihan poinnya naik adalah Olimpia de dan kejuaraan dunia BWF yang mana termasuk gelaran grade 1, sementara itu untuk grade kedua. Hanya dari level 1 yang artinya turnamen super seribu saja yang mengalami kenaikan hadiah dan poin dilansir BWF untuk turnamen grade 1 level 2 super 750 ke bawah tidak mengalami kenaikan untuk memberi insentif pada acara yang menawarkan hadiah uang yang menggiurkan di tingkat atas tur dunia HSBC BWF. BWF telah memulai beberapa perubahan dalam peraturan terkait poin peringkat dunia, penjelasan BWF masih memutip dari sumber yang sama. Kenaikan hadiah dan poin ini akan dimulai pekan ke-17 tahun 2024, di mana jika mengurutkan kalender BWF, aturan baru ini akan dimulai pada 23 April tahun 2024 mendatang, menariknya pada tanggal tersebut tepat seminggu sebelum penutupan kualifikasi Olimpia de Paris tahun 2024, otomatis terebutan poin sampai jelang penutupan nanti masih dengan torehan yang sama seperti sebelumnya, sedangkan nanti mulai gelaran Piala Thomas dan Uber Cuk, Olimpia de Paris, hingga BWF World Tour Finals tahun 2024 akan menggunakan penghitungan aturan baru dari penjelasan BWF. Untuk gelaran grade 1 Olimpia di kejuaraan dunia BWF mengalami kenaikan dari 13.000 menjadi 14.500 poin, sedangkan untuk BWF World Tour Finals akan mendapat 14.000 poin, naik dari 12.000 poin. Poin untuk runner-up dan posisi lainnya juga telah ditingkatkan secara proporsional. Turnamen Super Seribu akan mendapatkan hadiah uang tambahan minimal 500.000 dolar Amerika atau setara dengan sekira 7.877.096.207 rupiah dengan kurs saat ini. Torehan poin yang akan didapat naik menjadi 13.500 poin dari yang sebelumnya 12.000 poin. Download Tribune X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.